Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengajak umat Islam untuk memperpendek waktu khutbah Salat Yuhat saat wabah COVID-19 agar mengurangi lamanya paparah jamaah dalam kerumunan Dalam fatwa MUI No. 31 tahun 2020 yang diterima di Jakarta menerangkan perlunya memperpendek pelaksanaan khutbah Jum'at saat salat Imam juga diminta supaya memilih surat Al-Quran yang pendek Fatwa tentang penyelenggaraan sholat Jum'at dalam rangka pencegahan penurunan COVID-19 itu juga mengajak umat untung merenggakan barisan samsalat Memang pada dasarnya merapatkan dan menurutkan saf merupakan keutamaan dan perwujudan kesempurnaan sholat bersama Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin mengatakan saat keadaan normal, sholat berjamaah dengan saf yang tidak lurus dan tidak rapat hukumnya tetap sah tetapi kehilangan keutamaan dan kesempurnaan berjamaah akan tetapi di masa pandemi hal itu berbeda Soal anjuran MUI, agar merenggakan saf di masa pandemi kata dia juga berlaku untuk pelaksanaan sholat wajib lainnya Sementara itu Hasanuddin mengingatkan umat untuk melaksanakan sholat jub'at agar tetap mematuhi protokol kesehatan Seperti memakai masker, membawa sajadah sendiri, wudhu dari rumah, dan menjaga jerekaman Sedangkan untuk jemaah yang sedang sakit dianjurkan sholat di kediaman masing-masing